Kalau di media sosial, bahasa kita supaya bahasanya bagus-bagus. Anda nggak suka dengerin? Jangan dengerin. Nggak, saya menasehatin. Saya lagi nggak mau dinasehatin. Saya lagi nggak mau dinasehatin. Kenapa emang? Memang orang itu yang paling sombong. Saya lagi nggak mau dinasehatin. Ini kalau mau bernarasi-narasi aja. Nggak usah nasehatin saya, saya lebih alim daripada Anda. Nggak usah nasehatin saya, saya lebih alim daripada Anda. Sombong amat. Setan itu sombong. Seperti habis. Ya, betul. Anda iblis. Salah satu yang tidak bisa dilakukan. Anda iblis. Kenapa emang? Berendah hati tidak bisa dilakukan. Anda iblis. Ya, anda iblis. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Bagaimana pendapat Anda tentang video tadi? Melihat ini, saya hanya bisa beristighfar. Astagfirullahal azim. Kok bisa ya? Ada orang yang merasa dirinya paling alim dibandingkan orang lain. Merendahkan. Dan tidak mau dikritik atau dinasihati. Apalagi orang ini juga bergelar habib dan punya jamaah yang banyak. Saya jadi teringat pesan yang pernah disampaikan oleh Ustadz Syafiq Riza Basalamah Hafizahullah. Beliau mengatakan bahwa seorang ustadz bahkan bisa saja menjadi korek apinya neraka. Pesan ini juga sekaligus sebagai serenungan untuk diri kita semua agar jangan pernah bersikap sok suci dan sombong. Kalau itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wassalam Yang hatinya, yang jantungnya pernah dicuci dua kali. Hati Nabi itu pernah dikeluarkan. Kemudian dicuci sama mereka Jibril. Apa lagi dengan kita? Semuanya punya dosa. Jangan sok suci. Jangan. Itu jadi dosa besar. Ketika orang merasa dirinya gak punya dosa. Allah mengatakan Kalian jangan menyucikan diri kalian. Sok merasa sudah baik. Sok merasa sudah soleh. Allah lebih tahu siapa yang bertakwa diantara kalian. Semua anak Adam itu pelaku dosa. Kita ini jamaah bisa duduk di tempat ini bersama. Kenapa? Kita bisa berdekatan nih. Ada yang di belakang, ada yang di sebelah. Kerana Allah menutupi dosa-dosa kita. Kalau dibuka itu dosa-dosa kita. Wallah hingga mungkin gak ada yang mau dengarkan jauhan. Gak ada yang mau duduk sama bapak-bapak. Dan sebaik-baiknya orang yang melakukan dosa itu Yang toba. Yang ini bukan pertanyaan. Tapi permohonan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Kami sangat mencintai saudara-saudara kami Sesama muslim. Terutama yang hadir disini termasuk Ustaz. Tolong lihat wajah kami Ustaz. Pandang dengan seksama. Kalau nanti Ustaz berada di surga Kami tidak kelihatan Ustaz. Tolong cari kami Ustaz. Ajak kami masuk ke dalam surga. Sampai kepada Allah. Bahwa kita pernah duduk di majlis yang sama. Subhanallah Jemaah. Wallah Jemaah. Antum. Tidak tahu dengan dosa-dosa. Antum bisa senang sama anak kayak gini Mandang karena Allah menentupi dosa-dosa. Andai kata bukan rahmat Allah. Kita tidak ada yang masuk surga. Maka Antum minta rahmat Allah SWT. Dan doakan Ustaz Antum semoga dia juga masuk surga. Karena jangan dipikir kalau menjadi seorang Ustaz itu surga sudah di depan mata. Enggak. Sama kita sedang berusaha untuk masuk surga Allah SWT. Dan perjuangan Ustaz untuk masuk surga mungkin jauh lebih berat dari perjuangan Antum. Karena fitnah, popularitas, kadangkala riak. Ingin dipuji orang, ingin dilihat orang. Para Jemaah tahu yang pertama menjadi korek apin raka itu seorang Ustaz. Rasulullah SAW mengatakan Yang pertama jadi korek apin raka itu. Alimun wa khari ul-Quran Orang yang alim dan pandai membaca Al-Quranul Karim. Karena ternyata selama ini dia melakukan itu hanya untuk pujian orang. Dan berat kita memohon kepada Allah agar Allah menutupi dosa-dosa kita dan mengampuni semuanya. Maka kalau Antum katakan seperti itu. Enggak pantas Antum mengatakan itu kepada Allah. Ibnul Jahuzi. Rahimahullahu ta'ala. Dia pernah di sebuah majlis. Dia lagi mengisi kajian. Dia lihat banyak yang hadir. Lalu terjadi dialog di diri dia. Ada yang mengatakan kepada dia. Gimana kiranya? Kalau semua yang kau dakwain semuanya masuk surga. Dan kau tidak masuk surga. Gimana nanti? Padahal kata Ibnul Jahuzi pernah datang di majlis anak 10 ribu orang. Di antara ada yang menangis, ada yang masuk islam. Macam-macam orang togbat di tangan. Tapi bagaimana kiranya kalau mereka masuk surga dan kau masuk neraka. Maka Ibnul Jahuzi cuma bisa memohon kepada Allah subhanahu wa'alaikum. Wallahi jemaah kita saling mendoakan. Kita saling mendoakan. Antum husnudzon kepada anak. Karena antum tidak tahu dengan dosa-dosa anak. Dan semoga Allah menutupi dosa-dosa kita. Setelah melihat dan mendengar apa yang disampaikan Ustaz Syafiq Riza Basalamah, kita bisa merasakan betapa rendah hatinya beliau. Kita tidak terpikirkan, kita kira, ini permohonan yang lucu, sehingga banyak para jemaah tertawa mendengar permohonan jemaah tersebut. Nyatanya, permohonan ini justru malah membuat Ustaz menangis dan serius menanggapinya. Kita bisa lihat beliau tidak pernah merasa dirinya paling alim, apalagi menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Bahkan, beliau menyampaikan bahwa seorang Ustaz justru bisa menjadi korek apinya neraka. Ini karena Ustaz Syafiq merasa bahwa tugas seorang Ustaz sangatlah berat, penuh tanggung jawab, dan dia menyadari bahwa dia hanyalah manusia biasa yang penuh dengan dosa, sama seperti kita semua, yang tidak pernah luput dari kesalahan. Pesan ini juga sangat mendalam, sekaligus mengingatkan kita agar tidak berlebihan dalam mengagungkan seseorang. Dari yang disampaikannya tadi, memberi pesan yang mendalam, agar kita jangan terlalu gulu terhadap seseorang, karena mereka juga manusia biasa sama seperti kita. Yang hanya berusaha untuk mencari ridho dan rahmat Allah, agar bisa masuk ke dalam surga dan terbebas dari api neraka. Mari kita terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah SWT. Semoga kita semua diberi kekuatan dan keikhlasan dalam menjalani hidup, dan semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua.